Untuk tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan elemen lamp and switch pada halaman visualisasi Anda. Pertama, siapkan dahulu program Anda. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah program di main, yang terdiri dari variabel 6 switch dan 6 lem. Lalu saya hubungkan, bila switch 1 menyala, maka lem pertama menyala, dan seterusnya. Bila program ini sudah selesai dibuat, masuk ke folder Viswana, lalu masukkan, ada dip switch, power switch, push switch, push switch with LED, rocker switch, dan rotary switch. Ini adalah elemen-elemen lamp and switch yang bisa kita gunakan. Lalu untuk mengatur elemen-elemen ini, kita bisa klik di properti mereka, properties, lalu masukkan posisinya. Lalu tentukan variabel yang digunakan. Ini file visu demo, lpou, email, kita pilih lamp 1. Lalu ada pilihan lain seperti tool tip, Anda bisa mengatur tip yang akan muncul ketika mouse berada di atas elemen tersebut, lalu invisible, kapan elemen tersebut akan terlihat, dan juga warna dari lampu tersebut. Lalu kita set untuk yang lain. Lalu kita set untuk yang lain. Lalu di 80, tetap seperik. 100, kejauhan, mungkin 150, oke. Lalu saya masukkan variabelnya, saya bisa juga langsung ketik di sini, main, titik, lalu pilih variabel yang akan digunakan. Saya akan ganti warnanya menjadi warna merah. Lalu pilih variabel yang akan kita gunakan. Main, titik, switch 1. Lalu ada pilihan element behavior, dengan dua pilihan, yaitu image toggler atau image stepper. Bila Anda memilih image stepper, kondisi element tidak akan berubah sampai Anda memberikan trigger selanjutnya. Namun, bila Anda memilih image stepper, kondisi element akan berubah ke sebelumnya bila tidak ada trigger. Untuk contoh ini, saya pilih untuk switch ini, image toggler. Saya juga bisa mengatur invisiblenya, tooltip, atau saya mau meng-deactivate input, dan juga warnanya. Halaman kita sudah terkonfigurasi, mari kita coba run. Saya klik, maka lampu akan menyala. Berhasil. Untuk yang ketiga, saya menggunakan tipe taper. Maka ketika saya klik, dia nyala. Begitulah saya lepaskan, dia akan mati. Berbeda dengan yang sebelumnya. Saya lepaskan tetap menyala, saya klik lagi, saya lepaskan baru mati. Untuk switch dengan LED, akan ada indikasi apakah sedang menyala, atau dalam kondisi mati. Untuk roker switch. Dan juga rotary switch. Sekian tutorial kali ini. Nantikan terus video tutorial PILC HCMI selanjutnya, di serial tutorial kami. Terima kasih. Terima kasih.